Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, saya mau ngingetin kalau video ini mengandung spoiler. Video ini sengaja dibuat sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban Bigos Empire. Udah deh daripada banyak cincong, langsung aja ini dia videonya. Halo warga Bigos Empire sekalian. Gimana? Di negara kalian lagi pada heboh pengetatan protokol kesehatan kan? Kalau di Bigos Empire, asas dan nasar negaranya sejak dulu sih emang berpedoman sama yang ketat-ketat. Iya nggak? Eh, jadi ya bukan barang baru lah. Termasuk di alur film berjudul Everybody Has A Secret, Nursing Diary, yang rilis tahun 2020 ini. Settingnya ada di rumah sakit, yang jadi suser sama perawatnya juga cewek-cewek cantik. Udah pasti ketat dong. Maksudnya ketatnya itu pengunjungnya dibatasi, gitu. Tapi, karena kalian sudah jadi member, masuk aja. Pengen tahu, gimana sih kesibukan mereka? Dan apa sih yang dipikirin mbak-mbak perawat Korea di film ini kalau lagi ngobatin pasiennya? Oke, nggak pake lama-lama? Kencangkan sebuk pengaman, pasang headset, dan saya putar dulu intronya. Di awal film, kita akan langsung disambut seorang perawat semlehoi yang bernama Shia. Ah, dia cuma kasih prolog. Katanya, saya suka yang sakit-sakit. Maksudnya, ngerawat yang sakit-sakit. Scene lalu berpindah. Nampak di ruang jaga dan administrasi perawat, si Ah ini ditemani seniornya, si mbak Bondol. Rupa-rupanya, mereka sedang curcol di sela-sela kerja. Lalu, si Ah ini bilang, dia suka nggak bisa nahan diri kalau harus merawat pasien pria. Wah, siapa tuh diantara kalian yang lagi sakit? Bisa lah dirawat sama si Ah ini. Bener juga sih, pas balik ke asrama perawat, si Ah ini malah mainan sosis di ruang tamu. Padahal sosis kan tinggal lep ya. Kok ini sama si Ah? Sosis malah dijadikan sarana servis apem-tembem secara mandiri. Ketika sedang menuju puncak gemilang cahaya, tiba-tiba seorang perawat junior yang bernama Kim datang. Karena kaget, ya emang ada kaget-kagetnya juga sih. Si Ah ini langsung mukulin Kim. Scene lalu berganti. Semuanya ada di ruang tamu. Mbak Bondol mengobati juniurnya itu. Sementara si Ah menemani mereka. Nah, buat perbandingan aja nih. Si Ah dan yang lain ini tinggal bareng di asrama perawat campur gitu deh. Ketika sedang asing ngobrol, Kim ini cerita tentang seorang perawat baru yang berbakat dan terkenal di kalangan pasien yang bernama Mbak Yeyien. Konon, Mbak Yeyien ini temennya Mbak Tato. Eh, bentar-bentar-bentar. Ada yang udah kangen sama Mbak Tato belum? Assalamualaikum, kalian kangen aku nggak? Kalau dia temennya Mbak Tato, berarti udah pasti dong Mbak Yeyien ini menonjol. Maksudnya, menonjol bakatnya dalam menyembuhkan orang gitu. Yang menonjol ini memang cocok ya buat kontrol. Karena takut tersaingi sekaligus penasaran sama cerita Kim itu, si Ah dan Mbak Bondol mencoba mencari tahu soal Mbak Yeyien. Ketika Mbak Yeyien hendak bertugas, mereka ngintil tuh dari belakang. Belum lama mereka ngikuti dan ngintip aksi Mbak Yeyien di ruang rawat, mereka dikagetkan Mbak Yeyien yang tiba-tiba keluar. Suasana pun jadi awkward, tapi anehnya Mbak Yeyien ini langsung tahu bahwa Mbak Bondol dan si Ah ini penasaran rahasia-rahasia teknik perawatan macam apa yang membuat pamornya meningkat. Sambil sedikit flashback, ternyata eh ternyata Mbak Yeyien ini menerapkan terapi penyembuhan berbasis bercocok tanam. Wedeh, mau dong di terapi. Jadi, ini adalah teknik baru yang mengedepankan kesehatan psikologis orang yang sakit. Pil dan kapsulnya ya Mbak Yeyien sendiri. Selain itu, ada layanan sedot lemak jenuh juga. Sembuh dah tuh, nggak sampai di situ. Mbak Yeyien malah buka rahasia dan belak-belakan di depan Mbak Bondol dan si Ah. Dia bisa naik gaji dan tempat terkenal karena ngajak Pak Dokter ikut terapinya juga. Waduh. Yoi, Pak Dokter Nge-Nge ini disogok Mbak Yeyien dengan sebotol susu kedelai kacang hijau, plus layanan terpadu sterilisasi jarum. Jadi, jarum suntik bertulang lunak Pak Dokter dibersihin gitu loh sama si Mbak Yeyien. Ya, gimana nggak senang? Orang dibantu ya kan? Singkat cerita, setelah dapat kisih-kisih dan pencerahan dari Mbak Yeyien, si Ah curhat dan diskusi bareng dedek juniornya, yaitu si Kim. Suatu ide gila, si Ah ini malah meminta Kim untuk latihan bareng, alias main dokter-dokteran dan suntik-suntikan demi mencapai skill sejago Mbak Yeyien. Waduh. Namun, Kim yang sopan dan penuh tata kerama dan etika, menolak ajaran itu. Tapi, setelah Mbak Si Ah ini mulai buka warung lantai atasnya, pelan-pelan si Kim ini mau juga tuh diajak dokter-dokteran. Dengan gesit dan cekatan, perawat cantik itu langsung masuk ke inti cerita. Dia menggunakan teknik gelap mata kepada Kim, dan langsunglah Si Ah ini beraksi. Wow. Kim ternyata nggak mau kalah tuh. Sebagai perawat junior, dia ingin juga latihan menyotikan vaksin. Jadi deh, jarum yang sudah cocok itu lalu ditanam ke urat Si Ah. Sungguh senang mereka saling membantu demi kemajuan rumah sakit ini. Kalau Si Ah excited dengan Mbak Yeyien, lain cerita dengan Mbak Bondol. Dia kayak ngerasa nggak nyaman tuh. Kenapa ya kira-kira? Kembali ke Kim dan Si Ah. Namanya latihan ya kan? Nggak bisa sekali jadi. Mesti direpetisi alias diulang berkali-kali. Dengan tekun, mereka berlatih keras. Saking beratnya latihan itu, Si Ah sampai nangis tuh. Ngomong-ngomong lagi soal Mbak Yeyien, Mbak Bondol kembali penasaran. Waktu jam jaga, Mbak Bondol ini iseng ngintip pekerjaan yang dilakukan Mbak Yeyien. Benar sudah. Mbak Yeyien kembali beraksi. Pasien yang dirawat kembali mendapatkan pelayanan obat generik tanpa aba-aba. Ketika kembali ke ruang administrasi perawat, Mbak Yeyien menyapa Mbak Bondol. Tapi kok Mbak Bondol ini kelihatan takut gitu ya? Kayak ada yang disembunyikan. Mbak Yeyien dengan pede mengatakan, Kamu tahu rahasiaku dan aku juga tahu rahasiamu. Waduh, apalagi tuh rahasianya. Sejak saat itu, Mbak Bondol ini jadi nggak konsen. Mimik wajahnya jadi pucat dan susah senyum. Mimik loh ya. Jangan diganti. Eh, Mbak Bondol ini jadi sering ngelamun dan nggak nyambung ketika diajak ngobrol sama temannya. Sampai suatu hari, Ketika Mbak Bondol sedang ngecek salah satu bangsal rawat, Mbak Yeyien pun datang. Mbak Bondol kaget campur malu. Mari kita flashback sedikit. Rahasia Mbak Bondol ini ternyata dipegang oleh Mbak Yeyien. Jadi pada zaman dahulu, Mbak Yeyien ini adalah perawat favorit. Dia termasuk perawat yang menonjol sebelum Mbak Yeyien ini datang. Nah, suatu hari, Seorang pasien pernah menawarkannya segepok uang. Asalkan Mbak Bondol ini mau diajak Ninu-Ninu bersama-sama. Karena sedang butuh banget, Mbak Bondol mengiakan tawaran pasien itu. Mbak Bondol langsung melakukan sedot lemak jenuh dari tubuh pasiennya. Setelah itu, Barulah Mbak Bondol dibantu oleh pasien melempit-lempit serabi. Oh, yakali jadi perawat nggak capek, Bos. Makanya kadang-kadang pasien juga bisa membantu perawatnya kok. Apalagi kalau Mbak-Mbaknya cewek-cewek cantik kayak Mbak Tato. Singkat cerita, Duo perawat andalan perusahaan itu saling menatap. Mereka sadar bahwa rahasia yang mereka punya suatu saat bisa terbongkar. Mbak Yeyien memegang rahasia Mbak Bondol, Dan begitu juga sebaliknya. Mereka menjaga rahasia mereka dengan sangat ketat. Jangan sampai cerita ini menonjol ke permukaan topik pembicaraan di rumah sakit. Tapi sesuatu yang lain terjadi keesokan paginya. Mbak Bondol menemui Pak Direktur di rumah sakit. Namanya Pak Sukonto Ledowo. Mbak Bondol meminta resign dari rumah sakit itu Karena tak mau berkonflik kepentingan dengan Mbak Yeyien. Lebih baik dia pergi daripada rahasianya terbongkar. Ya, rahasia para perawat ini memang berhasil disembunyikan dari Pak Direktur dan warga rumah sakit. Tapi tidak disembunyikan dari Bigos Empire, ya kan? Dan film pun selesai. Endingnya nanggung ya sebenarnya. Belum selesai udah dicabut. Kabel monitornya maksudnya. Jadi saya nggak bisa lihat deh sampai habis. Oke, gimana gengs? Rahasia-rahasia rumah sakit ternyata nggak cuma soal resep-resep legendaris yang super manjur. Tapi juga kisah kehidupan para Mbak-Mbak perawatnya yang nggak banyak orang tahu. Tapi, itu tadi di film ini ya. Kalau yang asli mah, Mbak-Mbak perawatnya yang cantik-cantik itu ya baik-baik dan profesional. Nggak kayak yang dipikiran kalian tuh. Saya juga sih. Yang kalau topiknya soal suster perawat di rumah sakit, servernya udah kemana-mana dah. Kalau di sini, mana ada suster roknya pendek gitu? Kalaupun ada, pasti pasien laki-laki bukannya fokus penyembuhan, malah fokus liatin yang lain. Hehehe. Nah, tadi alur film untuk hari ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan kalau ada film yang mau kami review, silahkan request di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.